hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabarnya teman-teman dan juga bunda-bunda semoga dalam keadaan sehatu alfiyat ya kembali lagi di channel aku di video aku hari ini nih aku lagi mau belanja bulanan ya mam kelanjutan video aku yang kemarin ini di siang hari sekitar jam 2 siang setelah si Cira bangun tidur gitu ya mam aku langsung cus untuk ke sini dan ini aku seperti biasa untuk belanja bulanannya tuh di Nagaswala yang dekat rumah ini menurut aku situasi di tanggal 23 dan di hari Jumat ini ya mam di Nagaswala itu enggak terlalu rame tadi bisa dilihat buat teman-teman itu trolinya tuh masih penuh ya mam tapi karena memang aku takut gitu akhirnya ada troli di depan langsung diambil aja gitu ya mam sama paswami dan ini setelah masuk tuh langsung disubuhi dengan buah-buahan segar dan paswami seperti biasa dia tuh salpok ya mam kalau ada buah-buahan yang diskon dan juga yang dia belum pernah makan gitu dan tadi dia ambil itu kayak namanya tuh katanya buah matawa itu harganya Rp16.000 aku sih nyobain ya mam tapi menurut aku aku tuh nggak suka dan tadi ya biu juga ambil seres itu aku ambil yang ukuran kecil aja harga Rp5.000 lanjut lagi di lorong perbumbuan disini aku sih pasti stop ya mam karena memang setiap bulan pasti habis untuk stop perbumbuan di dapur yang pertama disini aku mau ambil kaldu jamur tapi yang biasa aku beli itu yang totole itu ukuran kecil nggak ada ya mam jadi udah aku ambil yang ini aja karena itu ada yang ukurannya tuh terlalu besar ya mam lanjut disini aku juga ambil masako aku ambil yang harga Rp5.000 jadi kalau refill itu cepet aja gitu ya mam kalau aku ambil yang rencengan itu refil itu lama lanjut disini aku juga ambil perbumbuan untuk masak daging mudah-mudahan dapet daging ya mom di lebaran idulah ada jadi disini aku udah nyetak duluan nih untuk bumbu rendang dua terus aku juga lihat nanti mau masak gitu masak opor ayam jadi aku beli bumbu opor ayamnya juga dua kalau untuk bumbu racik kayak ayam ikan nasi goreng dan lain-lain itu aku nggak beli dulu karena kemarin kan aku lihat tetap juga masih ada gitu ya mam jadi kayaknya aku nggak perlu dulu untuk bulan ini dan disini tuh aku lagi cari-cari bumbu tom yang gitu ya mam karena aku kayaknya pengen cobain gitu masak tom yang gitu di rumah tapi ternyata nggak ada ya udah langsung aja geser ke sampingnya disini aku lihat santan ini tuh berbagai merk itu lagi diskon ya mam seperti biasa aku tuh pilih yang harganya harganya paling murah ya udah disini aku ambil yang harganya tuh 1500 ya mam aku langsung ambil lima padahal tuh di catatan aku aku cuman mau beli tiga gitu ya mam tapi karena harganya segini ya udah aku langsung ambil lima aja untuk stok juga terus disini aku lagi lihat untuk harga beras harganya paling murah 169.000 ya mam ya udah aku putusin sampah suami belinya di toko beras aja aku biasa beli tuh yang 10 kilo harga 120 dan itu enak ya mempulang juga lanjut disini aku juga ada beli garam aku nyetok garam itu sampai tiga bungkus ya mamu karena disitu lagi promo beli dua gratis satu ya udah aku beli aja untuk harga satuannya tuh cuman 3000 gitu ya mam dan ini aku lagi pilih untuk beli gula pasir tapi tadi tuh bocor gitu ya mam udah akhirnya aku tuker aja kemarin sebenarnya juga aku beli dan itu bocor ya mam tapi aku nggak tahu gitu untuk harga gula pasir sih setau aku dimana-mana sama ya mam 13500 dan ini untuk gula merah tadinya aku mau beli tapi ternyata harganya mahal aku lebih baik beli di warung atau di tukang sayur aja lanjut disini aku juga mau beli tepung nih yang lagi nggak diskon ya mam harga normal aku pilih yang segitiga biru untuk kubikinan gitu dan lanjut ini margarin aku aku juga mau beli aku cari yang harga murah ya Mam ini 5000-an yang merek Amanda untuk bulben juga lagi diskon itu harganya 9900 ya mam tapi ya aku sih pilih yang lebih murah lanjut lagi ini yang nggak pernah ketinggalan memang untuk cemilan anak aku puding susu coklat aku beli satu harga itu 10ribuan gula lagi nggak diskon dan untuk pertepungan juga aku beli untuk tepung bakwan dan tepung serbaguna ya Mam tadinya aku mau beli yang kentaki tapi lagi nggak diskon ya udah aku pilih yang serbaguna aja disini harganya tuh 4.000 4.500 4.900 gitu ya Mam tadi bisa dilihat lanjut lagi di persausan dan perkecapan ini pertama aku mau ambil sambal sasetan dulu ini harganya tuh 11ribuan ya Mam aku ambil yang ini untuk stok pas suami lanjut untuk sausnya aku ambil saus ini aja harga tuh 15.900 ya Mam ini yang ekstra pedas ini juga kesukaan pas suami ya Mam untuk sausnya lanjut lagi ke samping aku mau beli kecap juga karena stoknya tuh takut kurang ya Mam disini aku lagi lihat-lihat ternyata banyak juga yang lagi diskon dan ternyata aku tuh disini miss ya Mam sama pas suami aku jadi beli kecapnya tuh dua yang Bango sama Indofood ya udah nggak papa nanti untuk bulan depan aku nggak beli lagi gitu ya Mam jadi aku beli Bango yang harganya Rp18.900 sama Indofood yang harganya Rp14.000 lanjut disini peremihan aku ambil mie goreng aja karena untuk yang mie kuahnya itu nggak diskon terus disini aku salvok aku udah lama nih nggak makan pasti yang mie ayam ini ini tuh harga Rp5.000an ya Mam jadi disini aku mau beli lagi itu rasanya enak ya Mam kayak mie ayam beneran aja gitu tapi lebih simpel gitu kita bisa bikin di rumah lanjut lagi di peremihan ini karena tadi aku belum beli mie kuahnya jadi disini aku mau beli mie kuahnya 5 aja aku tawarin mau soto atau ayam bawang gitu ya Mam untuk pas suami kata dia ayam bawang aja ya udah disini Alhamdulillah juga lagi diskon tuh harganya Rp13.500 kalau beli 5 ya Mam jadi untuk ayam bawangnya disini aku ambil 5 untuk bulan ini nggak terlalu banyak ya Mam aku beli mie nya disini aku cuman ambil untuk si Abiyu mie hijau nya itu aku ambil yang sari mie aja ya Mam yang mie goreng nggak mie limonelo karena mie limonelo tuh lagi nggak diskon ya udah aku ambil yang sari mie aja harganya Rp3.000an lanjut lagi nih di perminyakan aku disini lihat harganya paling murah itu eh Rp31.000 gitu ya Mam tapi untuk Sofia ada tuh Rp29.000 Rp29.900 terus aku tadi ambil gula itu harganya Rp34.000 ya Mam gula untuk bapakku dan ini untuk susu anak aku si Abiyu tuh aku ambil yang satu kilo aja sekalian yang besar harganya Rp97.000 tapi ini untuk si Cira aku ambil yang kecil aja itu harganya Rp34.000 lanjut lagi ini si Abiyu korban iklan dia pengen serial diari itu ya Mam aku ambil dua dan ini mie mie enak itu tuh harganya seribuan dan kalau sosis itu Rp7.000 ya Mam buat si Cira lanjut lagi ini untuk di persabunan dan juga perlengkapan skincare anak aku lah ya Mam pasti disini aku juga beli pasta gigi ya Mam untuk Abiyu setiap bulannya tadinya aku mau beli pasta giginya aja tapi aku inget sikat giginya tuh udah agak rusak gitu ya udah aku jadinya aku jadinya beli yang ada sikat giginya gitu ya Mam dan juga ada hadiah mainannya ini aku mau lihat-lihat yang sebenarnya ternyata sama semua ya udah aku ambil aja yang penting pasta giginya tuh yang rasa stroberi dan tadi aku tuh kasih lihat untuk sabun yang kemarin aku beli ya Mam itu tuh enak banget dipakainya tuh lembut aku tuh udah lama emang pakai koji sang dan cocok aja gitu dan tadi juga aku ada ambil sampo sama sabun mandi ya Mam untuk anak aku terus ini aku juga ambil pengharum yang lagi viral ternyata pas aku buka gitu rasanya emang enak gitu ya Mam maksudnya tuh harumnya enggak yang nyeger banget gitu dan bapak aku juga suka karena itu aku beli dua untuk aku sama bapak aku dan tadi aku juga beli sabun cuci piring aku pilih yang paling murah ekonomi harga 7900 lanjut untuk sabun bubuknya itu harganya 4800 ya Mam aku tuh pilih yang kayak gitu kemasannya karena biar gampang aja reviewnya lanjut disini aku enggak beli sokin cair aku beli di warung aja dan ini aku ambil key spray aja untuk key spraynya aku ambil satu ini harganya 3900 ya Mam lagi enggak diskon kalau menurut aku memang kalau di naga sualain itu sebelum tanggal 25 tuh enggak terlalu banyak ya Mam diskon sama promonya tapi karena memang kebutuhan di rumah itu pasta gigi sama sabun mandi tuh udah bener-bener habis jadi ya udah nggak papa eh dipaksain aja untuk bulannya tuh sekarang gitu ya Mam dan tadi aku juga ambil itu sampo ya Mam sama gratis minyak wangi harganya tuh 17.000 dan untuk sabun mandi cairnya yang paling murah tuh gift ya udah aku ambil yang gift aja itu harganya 14.000 lebih ya Mam lanjut untuk tisu kering karena memang bulan kemarin aku enggak beli jadi di bulan ini tuh aku beli dan untuk Nes ini ternyata diskonnya wow banget ya Mam dari harganya 41.000 dan diskonnya tuh sampai 28.000 itu jadi udah aku mau ambil Nes aja karena dia itu lembut gitu ya Mam tapi menurut aku ukurannya tuh kecil ya Mam kalau Nes itu tisunya tapi udah nggak papa lanjut disini aku lagi pilih tisu tadi Abi itu udah disini ya Mam dia tuh pengen beli nyam-nyam aku pikir sama tapi ternyata beda gitu ya Mam dan Abi itu pengen yang warna-warni dan satu lagi itu untuk si Cira dan ini tadi itu harga telur di naga tuh harganya 30.000 ya Mam sekilo tapi aku enggak beli beli di warung aja lanjut disini di perayaman aku ada beli ayam satu ekor itu Rp44.000 dan aku juga beli ayam filet yang bagian paha ya Mam enam potong aja untuk si Abi biasa bikin ayam keriuk gitu ya Mam biar lebih gampang nggak usah ada tulangnya disini aku lagi nungguin ayamnya tuh dipotongin gitu ya Mam sama masnya karena aku tuh nggak bisa motongin ayam utuh gitu ya udah sekalian aja minta potongin karena niatnya mau bikin opor ya Mam nanti lebaran sebelum dapat daging kita makan ayam dulu gitu dan disini juga ya Mam ayam juga dagingnya tuh fresh-fresh banget dan Alhamdulillah disini udah selesai untuk ayamnya padahal disini udah di double-in ya Mam sama masnya tuh plastik tapi aku double-in lagi karena takut bau amis aja gitu ya Mam tak kena sama yang lain lanjut lagi disini aku ada beli yakul aku beli yakul dua tadi udah diambil sama suami terus aku juga ada mau beli selada aku nggak beli brokoli lagi ya Mam karena si Cira ternyata udah bosen gitu sama brokoli udah aku nggak beli aku mau cari selada aja seladanya ukuran kecil karena buat temen burger aja gitu ya Mam karena teteh aku tuh ngajakin dia dapet daging burger gitu dari tempat kerjanya dan teteh aku juga yang bawa rotinya jadi aku cuman kebagian bawa selada keju sama saus dan mayonaise gitu ya Mam dan ini aku mau cari untuk keju selesnya Alhamdulillah ada yang lagi diskon ya udah aku ambil yang lagi diskon aja itu harga Rp11.000 ya Mam dan ini yang aku beli ini isinya 10 lembar gitu terus pas suami ketagihan gitu ya Mam sama tofu jadi aku beli lagi itu harganya Rp10.000 dan udah segitu aja yang aku beli aku tuh jarang banget beli buah-buahan ya Mam di sini jadi langsung aja ke kasir ini Alhamdulillah untuk belanja bulanan aku tuh budgetnya Rp500.000 ya Mam dan Alhamdulillah nggak over budget jadi untuk bongkar belanjanya dan apa aja yang aku beli bisa nonton di video selanjutnya ya Mam terima kasih yang udah nonton video aku sampai habis Assalamualaikum